Pemirsa baru satu hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berinisial SL ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. SL diduga menerima suap atau gratifikasi saat menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Pasca menjalani pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berinisial SL langsung digirim petugas untuk dibawa ke rumah tahanan Cipayung, Cikarang Timur. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dari seorang wanita berinisial SL yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam kasus ini SL diketahui memberikan suap dua unit mobil kepada SL saat menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 hingga 2014 demi mendapatkan proyek. Tragisnya penetapan tersangka terhadap SL terjadi pada hari kedua usai ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Bahwa penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada tersangka SL. Bahwa Caksa Penyidik selanjutnya melakukan penahanan 20 hari ke depan atas SL di LP kelas 2A Cikarang untuk kepentingan penyidikan. Selain menetapkan dua tersangka Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga mengamankan barang bukti dua unit mobil yakni satu unit mobil SUP warna putih dan satu unit mobil sedan. Kini SL ditahan di rutan kelas 2A Cipayung hingga 20 hari ke depan mudah menjalani proses penyidikan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Didi Tunei di Ainews melaporkan.